Hai, jumpa lagi dengan Eric Wibowo Banyak yang nanya, kenapa sih udah gak ngebahas lagi soal Panic attack, panic disorder, anxiety Yang masih parah gitu ya Jawabannya karena Saya udah gak begitu lagi, jadi udah Udah ngelewati masa itu, jadi sekarang udah ngelawan Cara berpikir cemas gitu Jadi maksudnya biar panic attack gak balik lagi Saya udah fokus kesitu gitu Kalau emang masih mau ngeliat Gimana cara saya nyembuhin panic attack Bisa baca buku pertama atau Kalau ketemu tulisan saya Bisa cari tulisan saya yang 2 tahun 2 tahun sebelumnya 2013 atau 2014 gitu ya Oh no sorry, 2014 atau 2015 Tulisan-tulisan tahun-tahun segitu itu Pas aku masih panic Itu kau bisa ikutin disitu Atau baca buku pertama Oke sekarang Rangkuman ya, rangkuman Gimana cara nyembuhin panic attack Cara saya gitu ya Jadi Karena saya penderita nih Saya tahu nih Panic attack kan awalnya kan dari Di panic attack Kamu takut kenapa-kenapa Panik Gak bisa ngapa-ngapain Udah tahu ya Panic attack yang gimana rasanya Sebetulnya Caranya itu adalah Bukan Kamu Lawan Tapi Kamu lewatin Oke Jadi itu pasti kelewat Kamu pasti gak lewatin masa-masa itu Dan itu pasti kelewat Gitu Sebetulnya Yang saya laku waktu itu adalah Saya coba lawan Tapi gak bisa Makin saya lawan Makin saya niat untuk melawan Makin saya ambisi untuk melawan Makin parah yang sehatunya Makin parah panic attacknya Karena apa Karena panic attack itu dimulai Dari Kebiasaan kamu Yang terlalu ambisius Kamu terlalu ambisius Menjadi sesuatu Akhirnya kamu lupa makan Kamu gak jaga diri kamu Akhirnya panic attack Dengan segeris order Disertai gangguan abu Maksudnya kan Oke Jadi dari situ Makin lawan makin parah Jadi Ujungnya adalah Kamu harus melewati Jadi melewati fase Panic attack tersebut Gimana cara melewatinya Adalah kamu harus pasrah Sebetulnya Jadi bukan melawan Tapi pasrah Jadi saat panic attack datang Pasrah Pasrah itu artinya gimana Pasrah itu bukan artinya Kamu digebukin Terus kamu diem aja Bukan Untuk caranya pasrah Kamu harus Namanya blind faith Blind faith itu adalah Kamu percaya Sesuatu hal Percaya sesuatu hal Yang Belum kamu lihat Terima blind faith Jadi blind faith itu Kepercayaan yang buta Jadi maksudnya apa Maksudnya gini Maksudnya kamu percaya Suatu hal Yang kamu buta Yang kamu belum tau Outputnya apa Saya tau Kebanyakan dari kamu Pasti orang-orang yang Wah saya gak percaya Saya percaya Kalau saya udah Ngeliat dengan mata kepala Saya sendiri Baru saya percaya Begitu kan Orangnya kan Sayangnya untuk ini Gak bisa Ini makanya disebut Blind faith Kalau kamu Percaya Setelah kamu melihat Itu namanya Kamu gak percaya Itu namanya Kamu mengetahui Percaya itu Adalah Kamu percaya aja Udah Ada orang ngomong apa A Kamu tanpa ngeliat buktinya Tanpa masuk logi kamu Kamu Ya Saya percaya Gitu Makanya bahasa Inggrisnya Believe Be Lie Tangannya ada tulisan lie Jadi Be Membohong Jadi bohong Jadi kamu percaya Akan kebohongan-kebohongan Itu namanya Believe Itu namanya percaya Jadi blind faith adalah Kamu percaya Suatu hal yang kamu Belum tau Outputnya apa Kamu belum pernah kesana Kamu belum tau Jadi kalau saya bilang NCT akan sembuh Kamu harus percaya aja Udah NCT kan ngebuat kamu Jadi orang lebih baik Nantinya Kamu percaya aja Udah Just blind faith Gitu Nah untuk Untuk blind faith Ini agak susah Karena Kamu tuh orang itu Masih pengen kontrol Pengen kontrol Semuanya Pengen kontrol outputnya Pengen kontrol Kapan sembuh Minum ini hasilnya gimana Saya pengen tau dulu Baru saya percaya It just Itu gak bisa Jadi ini Harus kamu ubah juga Oke Jangan mengkontrol Sesuatu Yang tidak bisa kamu kontrol Istilahnya gini Kamu harus memastrakan Sesuatu hal-hal Yang tidak bisa kamu kontrol Karena itu sudah di luar Kontrol kamu Memang Saya ngerti Kamu orangnya pengen Semuanya di kontrol Semuanya kamu harus tau Outputnya apa Selakirnya apa Kamu harus tau Tapi untuk yang Panic attack ini Kamu gak bisa kontrol Betul kan Kamu tidak bisa mengkontrol Kapan manusia mati Kapan kamu Paniknya keluar Kapan kamu sembuh Kamu gak bisa kontrol Jadi Jadi kalau kamu gak bisa berjaya Kamu blind faith aja udah Sama kayak kamu belajar Besok pulangan Kamu belajar Kamu percaya aja Bahwa apa yang kamu pelajarin Malam itu Besoknya Akan keluar Di ulangan Walaupun kamu gak tau Atau gak Tapi kamu percaya aja Nah hasilnya apa Nanti yaudah Gak apa-apa Yang penting Gue udah belajar Malam ini Besok Ulangan Yang keluar apa Simsalabim Lihat aja nanti Gitu kan Jadi yang penting You do the best Sisanya Terserah Oke itu berarti Yang ketiga You do the best dulu Karena kalau kamu Tidak melakukan yang terbaik Di hidup kamu Misalnya Kamu masih Tukang bohong Masih gak mau Bantu orang Masih sering berantem Sama orang Masih sering musuhan Sama orang Kamu akan susah Untuk blind faith Kamu akan susah Untuk pasrah Kenapa Untuk pasrah Karena kamu takut Nanti saya gak bisa pasrah Karena saya masih Orangnya masih buruk Nah itu berhubungan Dengan satu lagi Ikhlas Ikhlas itu Adalah Dimana Kamu percaya sesuatu Kamu misalnya melakukan Yang terbaik Kamu percaya Hasil akan baik Tapi Kamu gak dapat juara satu nih Kamu dapat juara dua Atau juara tiga Ya itu Ikhlasin aja Jadi sorry Gak dapat apa yang kamu mau Ya kamu ikhlasin aja Setelahnya ya Tuhan Kasihnya baru segitu Ya udah Segitu aja Untuk sekarang Segitu dulu Jadi Bisa dibilang Ikhlas ini adalah Berserah diri Jadi kamu menyerahkan diri kamu Ke Tuhan Cuman Untuk kamu Ikhlas menyerahkan diri kamu Ke Tuhan Kamu gak bisa juga Karena Kamu masih banyak problem-problem Yang belum terselesaikan Misalnya Kamu masih dendam Sama si A Masih dendam Sama si B Berantem Sama orang tua kamu Kamu masih bersusih paham Sama Kekak kamu Adik kamu Nah itu mesti diselesaikan dulu Ya Kamu itu mesti minta maaf dulu Mesti apa dulu Segala macem dulu Kamu lakuin Kamu ada buat salah Kamu Tebus kesalahannya Kamu Sebelang orang Kamu minta maaf Kamu diselesaikan dulu Masalah itu Oke Jadi tinggal dibalik aja Selesaikan masalah dulu Belajar pastilah Itu ikhlas Terus jangan Kontrol Semua apa yang bisa dikontrol Eh sorry Jangan coba kontrol Apa yang kamu gak bisa kontrol Dan blind faith Baru kamu bisa pasrah Kalau kamu bisa pasrah Kamu bisa melewati Insightly dan panic attack Dan semuanya ada di buku pertama saya Kalau memang misalnya Untuk detilnya kayak gimana-gimana Itu Udah tulisannya udah rapi Tinggal diikutin aja Cuman harus diikutin Per langkahnya Karena kalau gak Diikutin Ketokong bacanya Lompat-lompat Atau langsung Kayak gitu Gak akan Bisa dapet Atau gak akan bisa nemu Oh ini loh Konsep kesembuhan ini Gitu Oke Jadi sekian rangkuman Dari saya Tentang buku pertama Semoga bisa mengerti ya Kalau gak ngerti Boleh komen di bawah Nanti saya Balas komennya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Bye